Terima kasih telah menonton 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 Menurutku para pejuang negara abadi ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bahkan orang bodoh pun tidak akan percaya bahwa tiba-tiba akan ada begitu banyak sekte tersembunyi. Mereka datang dari gerbang surga, bukan dari sekte tersembunyi, jawab seseorang bernama Burung Pipit Merah Kecil. Apa itu gerbang surga? Orang bertanya-tanya. Kemudian, seseorang berseru, bukankah gerbang surga adalah sebuah legenda? Entitas dan orang bijak kuno dikatakan telah memasuki gerbang surga dan tidak pernah kembali. Selain itu, gerbang surga hanya terbuka sekali dalam seribu tahun, kupikir itu hanya cerita yang dibuat oleh guru leluhur kita, tapi gerbangnya memang ada. Seluruh forum heboh setelah melihat komentar ini. Orang-orang di forum tersebut pada dasarnya berasal dari sekte dan keluarga yang berbeda, dan beberapa di antaranya, termasuk sekte guru surgawi, Gunung Wu Udang, dan keluarga yang di Provinsi Siangki, memiliki sejarah berabad-abad. Ada catatan tentang gerbang surga di buku-buku lama mereka dan banyak orang telah mengeluarkannya. Benar? Aku mendengar bahwa sekte mistik azure, sekte guntur surgawi, dan istana dewa salju semuanya merupakan sekte di dalam gerbang surga. Bukankah Lei Potian mengatakan bahwa dia berasal dari sekte guntur surgawi? Mereka pastilah para penggarap dari gerbang dari surga. Semua orang berkata dengan pasti, komunitas seni bela diri Tiongkok dan bahkan tentara terkejut. Itu adalah peristiwa yang menggemparkan dunia, orang-orang dari gerbang surga muncul di negara ini. Jadi, banyak pasukan yang dikerahkan dan kunlun bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan para penggarap dari gerbang surga. Sayangnya, para pembudidaya ini tidak mempedulikan orang biasa, selain teknologi modern mereka. Kamu hanya manusia biasa dan kami adalah penggarap dan orang bijak abadi. Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Ketika waktunya tiba, kami akan kembali ke alam kami dan tidak akan mengganggumu lagi, seorang kultifator dari gerbang surga berkata kepada utusan tentara. Beberapa dari mereka yang sombong bahkan mencibir dan berkata, Kudengar Tiongkok dijaga oleh kunlun dan ada dewa tingkat bumi. Konyol, bagaimana bisa ada dewa tingkat bumi di dunia biasa ini? Yang lebih konyol lagi adalah dewa tingkat bumi dewa dikalahkan dalam pertempuran. Dia sungguh memalukan bagi semua dewa tingkat bumi. Utusan kunlun kembali dengan wajah marah. Setelah beberapa kali, setiap orang memiliki pemahaman mendalam tentang para kultifator ini. Mereka masih muda dan angkuh, seolah-olah mereka adalah entitas yang berada di puncak dunia dan meremehkan orang lain. Seseorang dari keluarga seni bela diri datang dan berkata, Tut tut, kalian hanya sekelompok pecundang. Jika Chen Beixuan ada di sini, atau ketika Heavenly Ye pulih, mereka akan menghancurkan kalian semua dengan satu tangan. Banyak juga yang berkomentar satu demi satu, Ya, Anda hanya menindas orang baik seperti penganut Tao Changchun. Tunggu sampai Chen Beixuan kembali. Para penggarap dari gerbang surga mendengar apa yang dikatakan orang. Lei Potian tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada yang kejam, Chen Beixuan. Dia hanya seorang pengecut. Dia masih bersembunyi setelah aku menendang pantat Sekte Kiong Utara. Adapun para penggarap lainnya dari gerbang surga, mereka tidak peduli sama sekali. Komunitas budidaya di dunia ini sudah lama berkurang. Siapapun bisa menjadi terkenal karena tidak ada petani yang benar-benar kuat, kata pria berbila itu. Dia telah mengatur suasana diskusi. Xuan Luo adalah orang yang paling unggul di antara para penggarap dari alam kunsu dan bahkan Kian Yeksue dari Istana Dewa Salju memiliki status lebih rendah darinya, belum lagi Lei Potian dan yang lainnya. Jika dia berani datang, saya akan menunggunya di puncak gunung Kinchen. Apa yang dikatakan Chisuan membuat semua orang tutup mulut. Meskipun Chisuan tidak sekuat Xuan Luo, dia tidak mati selama tiga pertempuran dengan Xuan Luo. Tanpa Chen Fan di sana, dia bisa menghancurkan Tiongkok sendirian. Di mana Tuan, tidak hanya para penggarap komunitas budidaya Tiongkok, mereka yang berasal dari Sekte Kiong Utara juga merasa cemas. Sebagai pemimpin komunitas budidaya Tiongkok, Sekte Kiong Utara harus mengambil tanggung jawab dalam menjaga negara. Jika gagal menghadapi Lei Potian atau Chisuan, mereka akan malu menghadapi orang-orang di Tiongkok. Dua bulan kemudian, Istana Pedang akan dibuka. Tuan muda dari Sekte Mistik Azure, Xuan Luo, mengumpulkan para penggarap gerbang surga di puncak gunung Kinchen, sehingga mereka dapat membuka Istana Pedang legendaris dengan seluruh energi mereka. Dengan begitu mereka bisa melihat seni pedang abadi langit. Selain para penggarap dari gerbang surga, banyak seniman bela diri di Tiongkok, Jepang, dan Asia Tenggara juga sedang dalam perjalanan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan para penggarap itu, mereka tetap berharap bahwa mereka akan terpilih untuk memasuki gerbang surga yang memberi mereka kesempatan untuk bertemu dengan pejuang negara abadi atau bahkan Dewa Tingkat Bumi. Tanggal 20 April 2012, Laut Bo Retakan, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di atas laut yang sepertinya terhubung ke dimensi berbeda. Kemudian, sekelompok orang terbang keluar dari sana. Yang pertama muncul adalah seorang pemuda berkemeja putih. Seluruh tubuhnya jernih dan matanya memancarkan sinar cahaya kemasan. Bahkan ada tanda emas yang tak terhitung jumlahnya di bawah kulitnya. Siapapun dari alam budidaya akan berseru saat melihatnya. Ini adalah tanda kesuksesan awal tubuh ilahi. Dia akan abadi mulai sekarang. Itu adalah Chen Fan. Tepat pada waktunya, aku akan sampai di sana. Chen Fan melambaikan tangannya dan seekor elang terbang keluar dari lorong. Dia melompat dan melaju ke langit. Orang-orang dari sekte air hitam saling memandang. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhang Ran bertanya. Yan Jing Chao menghentakkan kakinya dan berkata, ayo kita pergi ke gunung Kin Chen bersama-sama. Pertempuran ini akan sangat menarik. Suara mendesing. Elang itu lebarnya sekitar 30 meter ketika ia melebarkan sayapnya dan menyapu langit seperti pesawat pembom. Dalam beberapa bulan terakhir, elang, raksasa tinggal bersama Chen Fan dan memakan banyak buah roh dan batu roh. Chen Fan juga mengajarkannya semacam seni budidaya pernapasan. Bulu hitamnya akhirnya rontok dan bulu emas baru tumbuh di tubuhnya, yang berarti ia perlahan berevolusi menjadi burung legendaris bersayap emas. Chen Fan percaya bahwa elang bisa menjadi binatang ilahi jika diberi waktu yang cukup. Pertumbuhan saya dalam tiga bulan terakhir lebih mengerikan. Chen Fan berdiri di belakang elang dengan mantelnya berkibar di udara dan ada beberapa tanda emas di matanya. Badai di sekelilingnya dan dampak ledakan sonic bagaikan angin sepoi-sepoi baginya. Dalam alam budidaya, tubuh dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan, tubuh roh, tubuh harta karun, tubuh ilahi, tubuh suci, tubuh dewa, dan sebagainya. Chen Fan menatap kekejauhan. Misalnya, tubuh roh kayu dan tubuh roh emas adalah tubuh roh yang normal, sedangkan tubuh dewa perang dan tubuh raja matahari termasuk dalam badan harta karun tingkat yang lebih tinggi. Di sisi lain, tubuh ilahi adalah warisan rahasia banyak orang, sekte besar dan mereka biasanya hanya memiliki satu seni tubuh ilahi. Adapun badan suci dan badan dewa, mereka jauh di luar jangkauan saya. Tubuh panjang umur azure tirksaya dulunya adalah tubuh ilahi yang tidak lengkap dan kekuatannya hanya sebanding dengan badan harta karun. Setelah dua bulan penyempurnaan dengan api roh, fondasinya telah diperkuat dan telah menjadi tubuh ilahi yang benar-benar sukses, pikir Chen Fan, ketika tanda emas muncul di organ, tulang, dan ototnya. Tanda emas itu diturunkan dari zaman kuno kali dan membawa energi yang luar biasa. Kekuatan tubuh Chen Fan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah orang yang lemah akan menjadi lebih kuat setelah mendapatkan nutrisi yang cukup. Bahkan tubuh ilahi yang keberhasilan awalnya tidak lengkap dapat mengalahkan dewa tingkat bumi, maka saya kira orang-orang di planet ini belum pernah melihat yang lengkap. Chen Fan mencibir, orang-orang dengan tubuh ilahi yang sukses di awal adalah abadi dan dapat membunuh penggarap conate dengan tangan kosong. Boom, elang raksasa merasakan kekejamannya tuan, jadi ia segera melaju hingga dua kali kecepatan suara dan menyapu langit menuju gunung Kinchen. Di puncak gunung Kinchen, banyak orang luar pergi ke tanah suci tau yang terpencil itu. Prajurit dari Tiongkok, Jepang, dan bahkan Tenggara Asia berkumpul di sana di belakang gunung. Bahkan orang-orang dari Sekte Kiong Utara dan Kunlun pun tiba. Tak satu pun dari mereka terkesan oleh para penggarap arogan dari gerbang surga. Pernahkah kamu mendengarnya, Ye Nantian, Azurid Regan, Hua Yunfeng, dan Xie Yan ada di sini? Mereka adalah satu-satunya pejuang negara abadi yang tersisa dari generasi terakhir. Seseorang berkata, Saya mendengar guru buja dari India dan guru ilahi dari Kuil Agung Ise juga ada di sini, jawab orang lain. Kali ini, hampir semua pejuang negara abadi dari timur hadir. Namun melihat orang-orang di seberang sana, banyak dari mereka yang merasa putus asa. Ada puluhan kultifator dari gerbang surga, dan kebanyakan dari mereka adalah pejuang negara transenden sementara hanya sepuluh dari mereka yang merupakan pejuang negara abadi. Namun, ketika kesepuluh penggarap itu berdiri bersama, mereka tampak jauh lebih ganas dan kuat daripada Tuhan dari timur. Ada seorang pria berotot dengan pedang yang dikelilingi percikan listrik, seperti dewa yang bisa memanfaatkan petir. Seorang pembunuh berpakaian hitam bersembunyi di kegelapan seperti setan. Seorang biksu yang memiliki tubuh terbuat dari emas dan mampu membunuh seekor naga dengan tangan kosong. Dan, ketika orang-orang melihat para penggarap dari gerbang surga, seseorang berteriak, Leipotian, Chisuan, mereka benar-benar datang. Biksu, itu adalah orang yang menenggelamkan kapal di sungai Minjiang. Dia adalah penguasa Gunung Buntur dan memiliki kekuatan Dewa Gajah. Di sebelahnya dengan api ungu di sekujur tubuhnya adalah seorang pejuang dari Lembah Ventian. Ini semua adalah sekte yang memiliki Dewa Tingkat Bumi. Dalam tiga bulan terakhir, para penggarap dari gerbang surga dan orang-orang di dunia manusia telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Gunung Buntur, Lembah Ventian, dan Sekte Miking semuanya merupakan sekte besar gerbang surga. Mereka selalu memiliki murid-murid yang menjadi Dewa Tingkat Bumi pada generasi yang lalu dan legenda masing-masing dari mereka dicatat dalam buku-buku Tiongkok kuno. Namun yang benar-benar menakutkan adalah kehadiran dua pria dan wanita yang berdiri di puncak gunung. Salah satu pria itu membawa pisau sementara yang lainnya mengenakan pakaian hitam. Wanita di sebelah mereka kedinginan seperti peri salju dan berdiri di sana dengan arogan. Pria berkemeja biru adalah tuan muda legendaris dari sekte mistik Azure, kan? Orang-orang dari sekte Kiong Utara dan Kunlun berkumpul dan melihat kesekeliling. Setelah beberapa saat, Azure Dragon, Ye Nantian, Yukishiro Sa dan Asiu tiba. Ya, aku mendengar bahwa Master Sekte dari Sekte Mistik Biru Langit adalah Dewa Gerbang Surga Tingkat Bumi tertinggi. Dia tak terkalahkan dan tak seorang pun kecuali Dewa Langit yang bisa menandinginya. Suan Luo adalah putra dari Master Sekte dan seorang wanita. Dewa Tingkat Bumi, jadi dia adalah bahi tubuh Dao dan dilahirkan dengan tubuh Dewa Tingkat Bumi, kata Azure Dragon. Kunlun telah mengumpulkan informasi tentang gerbang surga, yang membuat semua orang semakin khawatir. Bayi tubuh Dao, menurut buku-buku lama, Dao Bodhi Baby adalah anak dari dua Dewa Tingkat Bumi yang terlahir dengan bakat tertinggi. Jika semuanya berjalan lancar, seseorang dengan tubuh seperti itu bisa memiliki kesempatan untuk mencapai level conate. Gadis berkemeja putih itu seharusnya adalah Kian Yeksue, Dewi Istana Dewa Salju yang disebut Perisalju. Istana Dewa Salju juga merupakan salah satu sekte utama gerbang surga dan para Dewi dari semua generasi semuanya menakjubkan. Kian Yeksue mungkin tidak berbakat seperti Suan Luo, tapi dia sangat misterius, dan beberapa bahkan bertanya-tanya apakah dia telah menjadi Dewa Tingkat Bumi. Ye Nantian tampak serius, karena Ye Kincang terluka dan Chen Fan tidak ditemukan, mereka harus memikul tanggung jawab menjaga Tiongkok. Jadi, Ye Nantian, Hua Yunfeng dan yang lainnya merasa kehabisan nafas. Benar, siapa pria berkemeja hitam di belakang? Yukishiro saat tiba-tiba bertanya. Azure Dragon ragu-ragu dan berkata, dia mirip sekali dengan Tian Mingzi, kepala senior dari sekte Guntur Surgawi. Dia juga memiliki bakat tiada taraf seperti Tuan Muda dari sekte Mistik Azure, terlahir dengan kemampuan mengendalikan buntur dan kilat hati. Semua orang tenggelam ke dasar, mereka bahkan tidak bisa menghadapi Leipotian ketika dia sendirian, tetapi seniornya juga ada di sana saat ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya sekelompok semut. Jangan khawatir, saat Yukishiro sadan yang lainnya sedang mengukurnya, Suan Luo dan para kultifator juga memperhatikannya. Tian Mingzi mencibir dan berkata kepada Tuan Muda dari sekte Mistik Biru Langit, Suan Luo, mengapa kamu meminta kami datang ke sini? Kami menghancurkan susunan istana bawah tanah di Gunung Kin. Dewa Langit dikuburkan di sana dan dia akan sia-sia meskipun kita hanya menemukan satu harta karun roh. Tuan Muda dari sekte Mistik Azure berkata, Jangan khawatir, saudaraku. Istana Pedang dibangun oleh penggarap pedang papan atas, orang tua dari sembilan pengabayan. Dia pernah mendominasi Tiongkok dengan seni pedang sembilan pengabayan dan akhirnya menjadi Dewa Langit. Pasti ada beberapa harta rahasia di istana pedang dan kita bahkan mungkin menemukan seni pedang sembilan pengabayan yang benar-benar merupakan seni kultifator yang lengkap. Mata orang-orang dari gerbang surga berbinar. Meskipun mereka membenci para kultifator di dunia fana, mereka sebenarnya telah kehilangan sebagian dari warisan mereka juga. Seni budidaya yang mereka praktikkan sudah ketinggalan zaman atau tidak lengkap. Itu sebabnya tidak ada sky immortal dalam ribuan tahun terakhir. Hanya istana Yun Tian yang memiliki seni rahasia langit abadi yang lengkap yang menjadikan mereka sebagai dominator dan sekte tertinggi di alam kunsu. Benar, jika kita menemukan seni pedang sembilan pengabayan dan mempraktikkannya sampai selesai, sekte kita mungkin akan memiliki beberapa Dewa Pedang di masa depan. Pada saat itu, sekte teratas dari alam kunsu tidak lagi menjadi istana Yun Tian. Petik 2 Tian Mingzi tertawa terbahak-bahak. Lei Po Tian mencibir dan berkata, Tetapi sebelum itu, pertama-tama kita harus melenyapkan makhluk-makhluk fana yang tidak relevan itu. Istana Pedang adalah sesuatu yang diwariskan dari alam budidaya kuno. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka ikut campur? Benar, Cisuan dan keturunan lembah Fen Tian mengangguk. Apa yang kamu inginkan, banyak seniman bela diri yang ketakutan ketika mereka melihat para penggarap dari gerbang surga mendekat. Keluar dari sini, Lei Po Tian menebas dengan pedang panjangnya dan aura hitam dengan percikan listrik membelah 18 prajurit menjadi dua. Cisuan berubah menjadi bayangan yang melintas sejauh 100 meter, menyebabkan ledakan sonic dan membawa semburan darah. Dan keturunan lembah Fen Tian menembakkan api ungu dari matanya, membakar para prajurit menjadi abu. Tidak ada yang bisa menolak ketika semua penggarap dari gerbang surga menyerang bersama-sama, bahkan para Grandmaster Transcendent pun tidak. Dalam sekejap, seluruh gunung Qin Chen menjadi lautan darah. Berhenti, Azure Dragon dan yang lainnya segera menghentikan mereka. Kenapa kamu masih belum belajar setelah apa yang terjadi kemarin? Sekarang, biarkan aku membantaimu dan melihat apakah Chen Beixuan yang pengecut akan datang atau tidak. Bila Lei Po Tian berubah menjadi naga listrik hitam dan melaju menuju Xie Yan dan Hua Yun Feng. Hua Yun Feng segera menggunakan bentuk 36 bela diri sejati dan Xie Yan mengeluarkan pedang kayu eboni. Tapi ada terlalu banyak pejuang negara abadi. Mereka bahkan tidak bisa menahan serangan dari Lei Po Tian. Jadi, ketika Biksu dan keturunan Lembah Fentian bergabung dalam pertarungan, Hua Yun Feng dan Xie Yan tidak punya pilihan selain mundur. Kedua senior itu dalam bahaya, kata Yu Wen Jin. Yukishiro Sadan yang lainnya khawatir mereka tidak cukup kuat untuk mengambil bagian dalam pertempuran seperti ini. Para pembudidaya itu terlalu menakutkan dan masing-masing dari mereka hampir menjadi penguasa di antara para pejuang pada tingkat yang sama. Mereka hanya sekelompok manusia. Biarkan saja mereka dan tunggu hingga istana pedang dibuka. Tuan muda dari sekte mistik Azure menaruh perhatiannya pada lautan awan lagi. Dan Kian Yeksue serta Tian Mingzi juga menatap jauh ke dalam awan tanpa melihat ke bawah sama sekali. Tiba-tiba terdengar jeritan burung elang yang melengking dari jauh yang mengguncang pegunungan. Itu, banyak orang berbalik dan melihat seekor elang raksasa dengan sayap emas melintas ke arah mereka seperti pesawat tempur. Di punggungnya ada seorang pria muda berjas putih dan ada cahaya kemasan bersinar di matanya. Chen Fan telah tiba, menguasai, A Si Udan yang lainnya langsung bersemangat. Chen Fan adalah pilar dari sekte Kiong Utara. Semua orang merasa tercekik selama beberapa bulan terakhir ketidakhadirannya. Mereka semua berharap dia akan segera kembali untuk menyelesaikan masalah. Itu Chen Surgawi. Banyak seniman bela diri yang senang saat melihat Chen Fan, seolah-olah dia adalah penyelamat. Meskipun para penggarap dari gerbang surga sangat kuat, Chen Fan benar-benar tak terkalahkan di mata mereka karena dia telah mengalahkan dewa tingkat bumi. Ini adalah, Lei Potian juga berhenti dan menoleh. Ketika elang raksasa itu menyapu langit dengan kecepatan luar biasa, dia tahu bahwa itu pasti seekor binatang buas abadi atau bahkan bisa berada di tahap puncak, mampu bertarung dengan dewa Fana. Semua orang terkejut dengan kemampuan Chen Fan menjinakkan dan mengendalikan binatang seperti itu. Lei Potian, bukankah kamu mengatakan bahwa guru pun tidak dapat membantu kami? Mari kita lihat apakah kamu benar-benar berani bersikap sombong di hadapannya, kata Hua Yun Feng. Dia adalah Chen Beixuan. Lei Potian kaget. Dia sebenarnya hanya berada di tahap tengah laut ilahi, tetapi karena dia mempraktikkan seni budidaya abadi, dia dapat dengan mudah membunuh prajurit di bumi. Namun, Chen Fan juga tampaknya sangat kuat. Lei Potian agak khawatir. Dia hanya seorang kultifator biasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Chi Suan menjentikan belatinya dengan tatapan dingin di matanya. Belati hitam di tangannya mengeluarkan suara mendengung seolah-olah itu sesuai dengannya. Tampaknya itu adalah artefak roh tingkat tinggi. Dua minggu sebelumnya, Chi Suan telah membelah peluru menggunakan belati ini yang sangat mengejutkan komunitas seni bela diri. Hebat, saya ingin melihat kemampuan Chen Beixuan. Beixuan itu tertawa terbahak-bahak. Mount Thunder terkenal dengan seni tempering tubuh yang disebut seni penyempurnaan Guntur Agung yang memungkinkan para kultifator mengeluarkan suara gemuruh dan memancarkan getaran dengan tubuh mereka. Meskipun Biksu itu belum menjadi dewa tingkat bumi, tubuhnya hampir mencapai level tersebut dan sekuat milik duke kegelapan. Sementara itu, Suan Luo, Tian Mingzi dan Perisal Ju masih menatap lautan awan. Di mata mereka, orang-orang di dunia fana sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Mereka hanya ingin fokus pada Istana Pedang dan Seni Pedang Sembilan Pengabayan yang legendaris. Ledakan, saat elang tiba, Chen Fan turun dari langit. Tuan, Chen Surgawi, banyak seniman bela diri dari Tiongkok, Jepang, dan Asia Tenggara, serta orang-orang dari Kunlun dan Sekte Kiong Utara segera pergi menyambutnya. Chen Fan bahkan melihat Gu Sitong dan Wu Senho, pemimpin keluarga Gu dan Wu. Tolong bunuh orang-orang ini dan balas dendam padaku. Seseorang berlutut di tanah dan menangis. Tolong lakukan sesuatu. Para prajurit berlutut satu demi satu. Setelah beberapa saat, banyak orang berlutut di sekitar Chen Fan dengan air mata mengalir di wajah mereka. Lei Po Tian dan yang lainnya semuanya adalah pejuang negara abadi dan membunuh orang normal sangatlah mudah bagi mereka. Beberapa ratus orang telah terbunuh dan Gunung Kin Chen berubah menjadi lautan darah. Menguasai, Yukishiro Sadan yang lainnya juga menatapnya seolah-olah mereka sedang meminta bantuan. Beberapa penggarap sempurna dari Sekte Kiong Utara juga dibunuh oleh Lei Po Tian dan air mata mengalir di mata banyak pejuang negara abadi. Faktanya, betapapun brutalnya Chen Fan, dia tidak pernah membunuh seseorang tanpa alasan. Para kultifator tersebut hanya melakukan hal tersebut karena mereka merasa menghalangi, yang kemudian menggerakkan seluruh komunitas seni bela diri. Para pejuang dari Jepang bahkan telah melepaskan kebencian mereka terhadap Chen Fan dan memohon bantuannya. Chen Fan tidak mengatakan apapun, dia hanya berbalik dan melihat para penggarap dari gerbang surga. Siapa Lei Po Tian? Lei Po Tian tidak takut sama sekali. Dia mencibir dan berkata, Sepertinya kamu adalah Chen Beixuan yang mereka klaim telah mengalahkan Dewa Tingkat Bumi. Kamu hanya seorang pejuang negara abadi, beraninya kamu mengatakan itu. Apakah kamu tidak malu? Dewa Tingkat Bumi adalah seorang makhluk superior. Saya rasa Anda belum pernah melihatnya sepanjang hidup Anda. Dia masih mengkhawatirkan kekuatan tak terduga Chen Fan, tetapi karena Chen Fan memprovokasi dia lebih dulu, dia tidak bisa mengecil. Selain itu, ada puluhan kultifator di belakangnya dan seniornya Tian Mingzi masih berada di puncak. Dia berpikir, meskipun mereka bukan tandingan Chen Fan, mereka bisa bertahan sampai Tian Mingzi kembali. Chen Fan berkata tanpa ekspresi, siapapun yang menyinggung Sekte Kiong Utara harus mati. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan memukul dengan tangannya. Dulu ada senyuman mengejek di wajah Leipotian tapi kemudian hilang. Berdengung, terdengar suara gerindra di udara seolah-olah ada entitas yang mendorong roda raksasa melintasi langit. Kemudian, telapak tangan emas berukuran satu kaki muncul. Telapak tangan itu tidak sebesar tangan biru setinggi 20 kaki, tapi terbuat dari emas dan dipenuhi dengan rune kuno seperti telapak tangan suatu entitas. Roh terhubung kayu Yi, tangan Gren Kinna. Hanya seorang penggarap terhubung yang dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari seni ini. Meskipun Chen Fan belum mencapai level Chonate, tubuh ilahinya yang sempurna sudah cukup kuat untuk mencapainya. Apa itu? Biarkan aku menunjukkan kepadamu, tebasan guntur listrik ungu. Leipotian mencibir dan merayu punggungnya. Bila guntur hitam kemudian berpindah ke tangannya. Sekte guntur surgawi mungkin paling terkenal dengan seni gunturnya, namun mereka cenderung menggabungkan mantra Dharma dan seni bela diri, dan masing-masing seni mereka dapat digunakan pada jarak berapapun. Tebasan guntur listrik ungu, diciptakan oleh dewa tingkat bumi dari sekte guntur surgawi. Setelah menguasai teknik ini, seseorang dapat membelah gunung dengan tebasan. Retakan, Leipotian memegang pedangnya dengan kedua tangan ditebas ke depan. Ada percikan listrik ungu berkilauan di bilahnya dan berubah menjadi naga guntur hitam setinggi 10 kaki. Ia kemudian melaju menuju telapak tangan emas dengan ganas. Leipotian bisa menjadi salah satu dari lima prajurit teratas di Divine Roll dengan tebasan ini. Azure Dragon dan yang lainnya terkejut. Tak seorang pun dari dunia kultivasi di bumi yang bisa menerima tebasan Leipotian, kecuali para dewa fana dan kaum berdarah campuran seperti duke kegelapan. Jadi, banyak yang khawatir telapak tangan emas kecil itu mungkin tidak mampu memblokir serangan semacam itu. Jika Leipotian sudah begitu menakutkan. Lalu, bagaimana dengan seniornya Tian Mingzi dan tuan muda dari sekte mistik Azure? Merusak, mata Leipotian penuh dengan percikan listrik dan seluruh tubuhnya menyatu dengan naga petir hitam, melesat dengan cepat ke langit. Telapak tangan emas sebelumnya sebesar tangan bayi. Serangan saudara Leipotian bisa membuatnya masuk dalam 20 besar di antara generasi muda. Biksu itu kagum. Saya pikir tidak ada seorang pun di generasi muda alam kunsu yang dapat menahan serangan saudara Leipotian. Kecuali 10 talenta teratas, kata keturunan lembah Fen Tian dengan api ungu di matanya. Beberapa penggarap dari gerbang surga mengangguk sementara Tian Mingzi menunjukkan sedikit kesombongan di wajahnya. Sementara semua orang mengira Leipotian akan menang. Pergi ke neraka, kata Chen Fan sambil menekan tangannya. Ledakan, kedengarannya seperti entitas yang melemparkan gunung ke laut. Telapak tangan emas menghantam dengan energi yang tak tertandingi. Naga petir hitam setinggi 10 kaki di depannya segera hancur seperti kaca yang rentan. Telapak tangan, itu kemudian menjatuhkan Leipotian ke tanah dan menghancurkannya dengan pedangnya. Ujung-ujungnya, masih ada bekas telapak tangan sepanjang satu kaki yang tertinggal di tanah. Adapun Leipotian, dia sudah menghilang. Semua orang terdiam, biksu dan keturunan lembah Fen Tian sama-sama tercengang. Bahkan seniman bela diri yang mendukung Chen Fan tidak pernah berpikir bahwa Leipotian yang mendominasi bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari Chen Fan. Ini, para penggarap dari gerbang surga tercengang. Leipotian seharusnya tidak kalah telak dengan teknik dan levelnya. Dia adalah murid paling menonjol selain Tian Ming Xi. Dia telah mencapai tahap pertengahan laut ilahi dan akan memasuki tahap puncak. Selain itu, dia telah berlatih tebasan buntur listrik ungu, dan pedang petir hitamnya adalah artefak roh yang terkenal. Kenapa dia kalah begitu saja? Sama seperti ketika Leipotian membunuh prajurit biasa, lawannya tidak pernah diberi kesempatan untuk melawan. Serangan yang mengerikan, Chi Suan tercengang, teknik macam apa itu, kelihatannya bukan mantra Dharma dari dunia fana. Biksu dan keturunan lembah Fen Tian sama-sama ketakutan. Para penggarap lainnya dari gerbang surga tetap diam sementara para pejuang dari bumi bersorak. Sangat kuat, dia memang Chen surgawi. Leipotian sangat angku saat itu, dan sekarang, Chen surgawi membunuhnya seolah-olah sedang berhadapan dengan seekor semut. Sudah ku bilang jangan menyinggung sekte Kiong Utara. Kamu pantas mendapatkannya. Banyak prajurit tertawa terbahak-bahak dan melirik para penggarap gerbang surga dengan pandangan puas diri. Mereka tidak lagi takut dan murung setelah Chen Fan tiba. Sebaliknya, para penggarap dari gerbang surga menjadi pucat. Siapa lagi yang berani memprovokasi Kunlun dan Tiongkok selain Leipotian. Maju, Chen Fan melirik dengan acuh tak acuh. Semua orang terdiam dan ngeri, termasuk Chi Suan. Ye Nantian berkata, membunuh seorang pejuang negara abadi dengan sebuah tamparan dan menekan gerbang surga. Dia memang orang yang paling kuat di dunia. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari langit. Siapa yang membunuh adikku? Ketika Chen Fan tiba, Suan Luo dan Tian Mingzi tidak peduli sama sekali dan terus fokus pada Istana Pedang. Mereka percaya bahwa tidak akan ada pejuang yang kuat di dunia fana ini. Bahkan jika Leipotian dikalahkan, masih ada kultifator lain yang hadir. Bahkan Dewa Fana tidak akan mampu menolak jika murid dari beberapa sekte besar bekerja sama. Bagaimanapun, Dewa Fana itu kuat, tetapi tidak sekuat Dewa Tingkat Bumi. Namun, mereka tidak pernah mengira dia akan menghancurkan Leipotian seperti itu. Bagaimana mungkin, Suan Luo mendonga dengan wajah terkejut. Ada juga kilatan keheranan di mata perisalju. Meskipun Leipotian tidak sekuat mereka, dia adalah salah satu talenta paling menonjol di antara generasi muda alam kunsu. Dan Tian Mingzi sangat marah hingga dadanya merasa seperti akan meledak. Kamu membunuh saudaraku di depanku. Apakah kamu tidak menghormatiku? Tian Mingzi mengeram dan melebarkan sayap petirnya, menyelam menuju kaki gunung Kinchen. Tapi Chen Fan tidak mempermasalahkannya sama sekali. Dia menatap para penggarap dari gerbang surga. Ada seseorang yang menyinggung Kunlun bernama Chi Suan. Apakah itu kamu? Chen Fan bertanya sambil melihat pembunuh berpakaian hitam itu. Chi Suan ketakutan dan merasa seperti mangsa binatang purba. Dia telah kalah dari Suan Luo tiga kali tetapi masih hidup, sehingga dia kemudian dianggap sebagai pembunuh paling berbakat dari sekte Mi King dan dikatakan mampu melarikan diri dari dewa tingkat bumi. Namun, Chen Fan tampaknya menjadi musuhnya yang paling menakutkan. Oh tidak, lari. Chi Suan segera mengayunkan tubuhnya, lalu berubah menjadi cahaya hitam dan kabur. Desir. Chen Fan segera mengejar Chi Suan. Dia terbang dengan kecepatan rendah yang terlihat seperti gerakan lambat di mata semua orang, tapi dia sudah berada tepat di belakang Chi Suan dalam sekejap, seolah-olah dia telah pindah keluar angkasa. Hal itu membuat orang tidak nyaman, membuat mereka terdorong untuk memuntahkan darah. Pergi ke neraka, menjadi pembunuh teratas dari sekte Mi King, Chi Suan tidak takut sama sekali. Belati hitam di tangannya berubah menjadi aliran cahaya dan ditembakkan ke arah Chen Fan. Wajah Chi Suan kemudian mulai menua dan separuh rambut hitamnya juga memutih. Sekte Mi King ingin membunuh dengan satu serangan. Chi Suan telah menggunakan mantra pengunci jiwa, seni rahasia pengorbanan sekte Mi King, dan memasukkan setengah dari vitalitasnya ke dalam belati. Ledakan, belati itu segera memecahkan penghalang sonic dan mempercepatnya. Akhirnya, hanya kilatan cahaya yang terlihat. Dua kali kecepatan suara, tiga kali kecepatan suara, dan akhirnya lima kali kecepatan suara. Hanya dalam hitungan detik, Chi Suan melancarkan serangan paling mengerikan yang sekuat meriam elektromagnetik Amerika Serikat. Selain itu, belati Chi Suan adalah artefak roh rahasia dari sekte Mi King, yang tidak memiliki fungsi lain dan dibuat dari jenis logam langka. Benda itu tidak bisa dihancurkan dan bahkan bisa menghancurkan tubuh dewa tingkat bumi. Menggunakan separuh hidupku sebagai ganti milikmu tidak sia-sia. Kilatan kegembiraan tiba-tiba muncul di mata Chi Suan. Namun, Chen Fan sama sekali tidak peduli dengan belati itu dan dia langsung menamparnya dari jauh. Apakah dia ingin mati? Belatiku pasti akan menusuknya lebih dulu. Chi Suan bingung tetapi tidak ada waktu baginya untuk merenung. Dentang, belati itu bertujuan untuk menusuk dada Chen Fan tetapi akhirnya memantul, mengeluarkan suara seolah-olah logam telah dipukul. Chi Suan mengira dia telah menabrak pelat besi dan dia bahkan tidak bisa mendorong belatinya lebih jauh, apalagi membunuh Chen Fan. Tubuh ilahi yang sukses pada awalnya adalah abadi, dan ini adalah kekuatan sebenarnya dari tubuh panjang umur Azuretir. Bagaimana mungkin, mata Chi Suan melotot dan dia tidak percaya. Bahkan Dewa Tingkat Bumi pun tidak akan menolak belati pembunuh Dewa dari Sekte Miking dengan tubuhnya. Konon, hanya Guru Dewa Gajah, Master Sekte Gunung Guntur, dan Kultifator Tempering Tubuh Tertinggi di Alam Kunsu yang dapat menahan serangan belati dengan tubuh Grand King Kong miliknya tanpa terluka. Apakah dia telah mencapai tubuh Grand King Kong? Tapi itu tidak mungkin, Master Dewa Gajah sudah menjadi Dewa Tingkat Bumi Tingkat Puncak dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi Dewa Langit. Chi Suan merasa ketakutan tetapi dia tidak punya saatnya memikirkannya, karena Chen Fan sudah memukul dengan telapak tangannya. Ledakan, tangan kanan Chen Fan yang cantik seperti telapak tangan seorang gadis yang bahkan tidak bisa memecahkan sebatang tongkat pun. Namun, ketika dia dengan lembut menepuk kepala Chi Suan, seluruh tubuh pembunuh bayaran teratas itu hancur, bahkan mengubah jiwa surgawinya menjadi debu. Chi Suan sudah mati, Chen Fan baru berada di Gunung Kinchen selama beberapa menit dan dia telah membunuh dua penggarap laut ilahi. Mereka yang dulunya adalah karakter tangguh yang menekan timur, keduanya memprovokasi Sekte Kiong Utara dan Kunlun. Ses, banyak orang yang terkesiap. Chi Suan meninggal bahkan sebelum mereka dapat melihat kedua prajurit itu dengan jelas. Dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Mereka pikir, Lei Po Tian dan Chi Suan sama-sama merupakan penguasa di atas tahap tengah laut ilahi dan sama kuatnya dengan pejuang negara abadi di bumi. Namun, mereka hanya seperti lalat bagi Chen Fan. Banyak orang yang tidak hadir pada pertempuran di Gunung Yan menyadari mengapa Chen Fan adalah orang paling kuat di dunia. Hanya seseorang yang bisa mengalahkan semua orang dan mendominasi dunia yang dapat dianggap sebagai orang paling berkuasa. Reputasi Chen Bei Xuan memang pantas diterima. Guru Buja menyatukan tangannya dan guru ilahi dari Kuil Agung Ise juga mengangguk. Berengsek, Tian Mingzi turun dari puncak. Chen Fan tidak berhenti dan malah membunuh kultifator lain, yang membuat Tian Mingzi semakin marah. Baiklah, aku akan membunuh semua orang di dunia manusia dan menawarkan darahmu kepada saudaraku. Percikan listrik di mata Tian Mingzi menjadi lebih terang. Angin menderu-deru dan terdengar suara guntur. Tapi Chen Fan mengabaikannya lagi dan dia mulai bergegas menuju para penggarap dari gerbang surga. Apakah kamu membunuh prajurit kami? Chen Fan datang ke hadapan biksu itu dan bertanya, Aku, ini adalah pertama kalinya biksu itu ketakutan. Melihat para kultifator yang dianggap remeh, dia merasakan kakinya gemetar. Siapapun yang membunuh prajurit di timur harus mati, kata Chen Fan dengan wajah datar, lalu mengangkat tangannya dan menamparkan. Ah, biksu itu segera menggunakan Grand Thunder Refinement Art. Tubuhnya kemudian menjadi sekeras baja dan suara gemuruh terdengar dari anggota badan, organ, dan tulangnya. Dia tampak seperti arhat asli dengan tubuh emas dan tampak seperti makhluk suci. Di dunia kultifasi di bumi, orang-orang menyebut penggarap terhubung sebagai dewa tingkat bumi dan penggarap inti emas sebagai dewa langit. Bagi agama Buddha, seorang penggarap terhubung adalah seorang arhat dan seorang penggarap inti emas adalah seorang bodhisattva King Kong. Biksu itu hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai tubuh emas arhat yang sangat dekat dengan badan dewa tingkat bumi, melampaui duke kegelapan. Seribu sinar cahaya kemasan mulai keluar dari tubuhnya dan dia mengangkat tangannya seolah sedang memegang mangkuk. Pergi ke neraka, tanda emas kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang di mata Chen Fan. Telapak tangannya yang indah kemudian menjadi jernih seperti sepotong safir dan ada banyak benang emas bergerak di dalamnya. Tubuh ilahi yang sukses di awal dapat membunuh seorang penggarap terhubung dengan satu tangan, belum lagi setengah arhat. Bang, Biksu itu tidak terluka sama sekali setelah serangan Chen Fan dan tangannya bahkan tidak bergerak sedikitpun. Dia baik-baik saja. Sementara para murid dari gerbang surga merasa gembira, Biksu itu tampak kesakitan, seolah-olah dia sedang melewati neraka. Saya berharap ketika saya menjadi seorang bodi di kehidupan saya selanjutnya, tubuh saya akan sempurna dan saya dapat menjalani hari-hari yang damai. Bumam Biksu itu sambil terlihat ketakutan. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di wajahnya, akhirnya menyebar dari kepala ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia adalah fas pecah. Pada akhirnya, tubuh emas Biksu itu hancur. Itu meledak, tampak seperti kilauan cahaya kemasan di langit. Ternyata dia tidak tahan terhadap serangan itu. Energi telapak tangan Chen Fan telah mengguncang tubuh Biksu itu hingga berkeping-keping. Energinya begitu kuat hingga meledak setelah beberapa detik. Setelah serangan ketiga, Biksu dari Gunung Guntur meninggal. Semua murid dari gerbang surga merasa ngeri dan bahkan Tian Mingzi pun gemetar. Tapi Chen Fan tidak berhenti. Apakah kamu juga membunuh prajurit kami? Chen Fan datang ke depan keturunan Lembah Fentian. Keturunan ini telah mencapai tubuh ilahi api ungu dan dapat berubah menjadi bola api ilahi ungu yang dapat membakar dewa tingkat bumi sampai mati. Namun, dia benar-benar ketakutan dan dia mencoba mengeluarkan api ungu dari mulutnya untuk melawan. Tapi apinya tidak berarti apa-apa bagi Chen Fan. Puff! Chen Fan membakarnya menjadi abu dengan Li Fire Golden Ice miliknya. Kemudian, Chen Fan terus membunuh para penggarap dan dia tidak berhenti sampai setengah dari mereka mati. Semua orang terdiam, tak satupun dari mereka yang pernah mengira bahwa para penggarap gerbang surga, yang dulunya galak, begitu rentan di depan Chen Fan. Dalam sekejap, tiga puluh petani terbunuh dan yang lainnya ketakutan. Dia benar-benar lebih kuat dari dewa tingkat bumi, kata penganut Tao Changchun sambil tangannya gemetar. Dan Tian Mingzi sangat marah. Chen Beixuan, kamu sudah keterlaluan. Itu merupakan pukulan telak bagi Tian Mingzi, melihat Chen Fan membunuh tiga puluh pembudidaya dari gerbang surga, termasuk lima prajurit laut ilahi. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada dewa tingkat bumi ketika dia kembali. Biksu, Lei Po Tian, dan keturunan lembah Fentian semuanya merupakan elit dari sekte-sekte besar dan dilatih oleh setidaknya satu guru dewa tingkat bumi. Jadi, sungguh mengejutkan bahwa Chen Fan bisa membunuh mereka semua sekaligus. Baiklah, tunggu dan lihat saja. Setelah membunuhmu, aku akan membantai semua anggota sekte Kiong Utara sebagai penghormatan kepada saudaraku dan murid gerbang surga lainnya, kata Tian Mingzi dengan amarah di matanya. Hem, Chen Fan tidak pernah berpikir untuk melakukan apapun pada Tian Mingzi, karena Tian Mingzi tidak melakukan apapun padanya dan dia hanya membunuh dengan alasan. Selama Tian Mingzi tidak mengganggunya, dia tidak akan membuat keributan. Namun, Tian Mingzi tiba-tiba menyatakan bahwa dia ingin memusnahkan sekte Kiong Utara. Kamu menuai apa yang kamu tabur, Chen Fan meletakkan tangannya dan menoleh dengan mata dinginnya. Tian Mingzi tidak takut sama sekali. Dia adalah salah satu talenta terbaik di antara generasi muda di alam kunsu. Ia dilahirkan dengan akar roh guntur tingkat tertinggi dan mampu membunuh Dewa Fana. Selain Dewa Tingkat Bumi di alam kunsu, hanya Tuan Muda dari Sekte Mistik Azure, Perisalju, dan beberapa orang lainnya yang dapat menandinginya. Hati-hati, Chen Surgawi, ku dengar Tian Mingzi mengendalikan kekuatan guntur ilahi dan telah mencapai tubuh Dewa Tingkat Bumi. Dia juga mengembangkan kekuatan ilahi yang disebut sayap guntur angin, teriak seseorang dari Kunlun. Bagaimanapun, Kunlun mendapat dukungan dari negara dan sangat berpengaruh. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah menangkap seseorang dari gerbang surga dan memperoleh banyak informasi. Haha, disadari atau tidak, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Saya rasa kalian bahkan tidak tahu apa itu kekuatan ilahi. Tian Mingzi tertawa terbahak-bahak. Sayap di punggungnya tiba-tiba melebar hingga beberapa kaki panjangnya dan dikelilingi oleh aura biru. Beberapa angin puyuh berkumpul di sekitar Tian Mingzi dan suara gemuruh terdengar saat dia mengepakkan sayapnya. Tian Mingzi kemudian berubah menjadi kilatan petir biru dan menyerang Chen Fan. Ledakan, keduanya berjarak 100 kaki satu sama lain. Namun jarak sepertinya tidak ada bagi Tian Mingzi. Dia melintas ke depan Chen Fan dalam sekejap dengan kecepatan lebih dari dua kali kecepatan suara. Sayap Angin Guntur, seni rahasia inti dari Sekte Guntur Surgawi dan kekuatan ilahi tertinggi yang tercatat dalam Kitab Guntur. Kurang dari lima kultifator telah mencapai kekuatan ilahi ini sepanjang sejarah Sekte Guntur Surgawi. Mereka yang mampu melakukan perjalanan sejauh 100 mil dalam sekejap dan bahkan dewa tingkat bumi pun tidak akan mampu mengimbanginya. Sayap Guntur Angin adalah alasan mengapa Tian Mingzi mampu mendominasi alam kunsu menjadi kultifator terbaik di kalangan generasi muda. Pergi ke neraka, Tian Mingzi tertawa dan meninju dengan tinjunya yang diselimuti aura biru. Dia tidak menggunakan seni rahasia apapun untuk bertarung. Dengan Chen Fan, hanya energi kekuatan ilahi. Desir. Namun, pukulan Tian Mingzi tidak mengenai apapun. Chen Fan tiba-tiba menghilang. Tian Mingzi ketakutan. Ketika dia melihat ke atas, Chen Fan berada sepuluh kaki di sebelah kirinya, menatapnya. Saya pikir teknik sayap Guntur Angin hanyalah semacam kekuatan ilahi yang lemah. Jika bukan karena akar roh ganda Guntur Angin Anda, Anda tidak akan berhasil mengolahnya dan itu sama sekali tidak berguna bagi Anda. Ada ribuan karunia alami berbeda yang bisa dimiliki oleh penggarap abadi, tetapi seringkali mereka adalah akar roh dan tubuh roh. Seseorang yang memiliki tubuh roh alami terlahir dengan tubuh terhubung dan dapat memasuki level terhubung dengan mudah. Misalnya, mereka yang berasal dari Kindred dan banyak spirit bis adalah makhluk terhubung. Di sisi lain, mereka yang memiliki spirit root alami jauh lebih lemah. Mereka hanya memiliki beberapa vena roh yang terhubung dengan roh ki dunia. Spirit root tingkat tertinggi adalah yang terkuat kedua di antara semuanya yang memberikan peluang untuk memasuki level conate, sementara double spirit roots bahkan lebih kuat. Namun, Chen Fan bahkan bisa membunuh putra Azure Tyrk, yang lahir dengan tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal dan merupakan bakat tiada taraf yang bisa menjadi Daori Union Perfected Immortal, belum lagi Tian Mingzi. Banteng Asteris Asteris T, Tian Mingzi sangat marah. Para murid dari Sekte Guntur Surgawi terkenal karena temperamen mereka yang berapi-api, dia bahkan lebih buruk lagi, mengingat statusnya sebagai kepala Sekte. Ledakan, Tian Mingzi berputar di udara yang menciptakan bayangan biru dan dia melesat ke arah Chen Fan. Sayap di punggungnya bahkan berubah menjadi dua bilah cahaya biru yang menebas Chen Fan. Kedua bilah cahaya itu cukup kuat untuk membelah kapal perang menjadi dua. Tian Mingzi sangat marah, kata Xuan Luo. Menurutmu siapa yang akan menang? Tian Yixue berkata dengan suara dingin. Sayangnya, dia bukan tandingan Tian Mingzi jika dia tidak menjadi dewa tingkat bumi. Sebagai ketua dari Sekte Guntur Surgawi, teknik sayap Guntur Angin bukanlah satu-satunya kartu asnya, kata Xuan Luo dengan percaya diri. Kalau begitu, aku berani bertaruh Chen Beixuan akan menang, kata Tian Yixue sambil melirik Chen Fan. Dia tiba-tiba teringat seorang junior bernama Lu Yansue yang diambil guru dari dunia manusia tiga tahun sebelumnya. Yansue memberitahuku bahwa dia mempunyai seorang suami. Dia juga bernama Chen Beixuan yang sudah memiliki kekuatan untuk membunuh pejuang negara abadi di negara Transcendent. Aku ingin tahu apakah itu kamu, pikir Tian Yixue. Di saat yang sama, pertempuran berlanjut. Suara mendesing bila cahaya biru menyapu langit seperti pesawat tempur. Tian Mingzi dikelilingi oleh petir dan dia berlari ke depan. Dia telah mencapai badan dewa tingkat bumi dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki tingkat conate. Jadi dia hampir sama kuatnya dengan Ye Kincang sebelum menjadi dewa tingkat bumi. Sudah ku bilang, kamu hampir tidak tahu tentang kekuatan ilahi. Chen Fan menggerakkan jarinya ke depan dan menjentikannya. Bang, suara gemuruh terdengar. Tampaknya ada seberkas cahaya keemasan yang ditembakkan dari jari Chen Fan yang menembus sayap angin buntur dan mengenai tinju Tian Mingzi. Ledakan, Tian Mingzi terlempar beberapa ratus meter ke belakang seolah ditabrak roda raksasa. Dia menabrak bunung kecil, menciptakan lubang yang sangat besar. Apa, semua orang membeku, termasuk Xuan Luo yang percaya diri. Apa yang baru saja terjadi? Tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang dilakukan Chen Fan sampai Tian Mingzi terbang keluar gua. Ada lubang seukuran cangkir teh di masing-masing sayap guntur angin miliknya, seolah-olah telah ditembus oleh roket. Ada juga lubang kecil di bahu kirinya. Bahkan Dewa Tingkat Bumi akan mati jika dia tertembak tepat di jantungnya, jadi Tian Mingzi beruntung hanya bahunya yang terluka. Seberapa kuatkah sebuah film? Mustahil. Bahkan Dewa Tingkat Bumi pun tidak bisa melukai tubuh dao guntur angin milik Tian Mingzi. Chen Bei Xuan pasti menggunakan semacam harta karun dharma atau kekuatan ilahi, kata Xuan Luo dengan tatapan serius. Qian Yixue tidak pernah mengira Chen Fan akan menang. Dia mendukung Chen Fan sebelumnya hanya karena Luyansue. Saya akan membunuhmu. Mata Tian Mingzi dipenuhi kilatan amarah. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini sejak dia mendominasi alam kunsu. Sementara itu, dia tidak berpikir untuk mengalahkan Chen Fan lagi. Yang dia ingin lakukan hanyalah membunuhnya. Mendering, Tian Mingzi mengeluarkan senjata perunggu tua. Sekte Guntur Surgawi mengizinkannya membawa Gada Guntur bersamanya. Itu adalah artefak roh tingkat tinggi. Beberapa penggarap dari gerbang surga berseru sementara Xuan Luo yakin akan satu hal. Gada Guntur adalah salah satu artefak dharma dari Sekte Guntur Surgawi dan dapat digunakan untuk bertarung dengan Dewa Tingkat Bumi. Chen Bei Xuan akan mati, kata Xuan Luo dan Qian Yixue menghela nafas. Inilah perbedaan terbesar antara para penggarap dari gerbang surga dan mereka yang berasal dari dunia fana. Para pembudidaya ini memiliki harta karun dharma dari Sekte mereka sehingga tidak ada yang mampu mengalahkan mereka tidak peduli seberapa kuat mantra dharma mereka. Ledakan Setelah menggunakan artefak dharma, kekuatan serangan Tian Mingzi benar-benar berbeda. Terdengar suara Guntur dan lautan awan petir terbentuk di langit. Sambaran petir setebal ember air mendarat di tangan Tian Mingzi. Sepertinya Tian Mingzi sedang memegang tongkat Zeus dan dia segera melakukan serangan. Aku akan menghancurkanmu, geram Tian Mingzi. Lampu listrik biru berubah menjadi gada raksasa setinggi 20 kaki yang menghantam Chen Fan. Serangan ini sebanding dengan tebasan Dewa Tingkat Bumi yang dapat membelah kapal induk. Banyak pejuang di dunia manusia yang ketakutan sementara para penggarap dari gerbang surga sangat senang. Chen Beixuan pasti akan mati. Itu adalah artefak dharma dari Sekte Guntur Surgawi. Hanya Dewa Tingkat Bumi yang bisa menahan serangan semacam itu. Kita akhirnya bisa membunuh iblis ini dan membalas dendam pada saudara-saudara kita. Sementara Suan Luo dan yang lainnya mengira Chen Fan akan mati. Chen Fan mengangkat tinjunya dan meninju tanpa ekspresi. Jika kamu tidak mati setelah pukulanku, aku akan melepaskanmu. Dalam sekejap, dunia terbalik, udara bergetar hebat dan segalanya seakan hancur. Pukulan ini mengejutkan Kun Lun.